Saya pertanyaan selanjutnya adalah tentang isi dari pemerintahan di dalam rumah. Nah, kalau dari kemarin kan pemerintahan di dalam rumah. Pemerintahan dalam negeri. Iya, pemerintahan dalam negeri gitu ya. Kalau dari kemarin kan Pak Adi sama Cahimin pasti kelilingan. Minta izin ke Kiai-Kiai, bertemu dengan tokoh-tokoh nasional, dengan keluarga. Pertanyaan terbesarku adalah, mungkin ke Cahimin terlebih dahulu, izin gak sama istri dengan perjodohan ini? Iya. Singkat aja Cahimin. Oke, sebetulnya mendagri saya ini. Mendagri ya? Mendagri saya ini, ini belum saya pernah ceritakan ya. Mendagri saya ini penggemar Pak Anies sejak gubernur. Tapi selalu saya bantah. Selalu saya bantah karena kamu gak realistis. Kamu gak realistis, jodohku ada jalan lain. Jadi begitu saya mau ke Mas Anies, saya kasih tahu dia. Ini saya mau ke Mas Anies nih. Wow, ini yang gue tunggu katanya begitu. Padahal saya udah ngalah lama ini katanya. Ini bukan ngarang, bener. Beneran. Saya udah ngalah lama. Maklum orang Betawi kan ya. Dahan-dahan. Ternyata mengidolakan Pak Anies. Pak Anies, tapi Cahimin gak cemburu kan ya? Karena mengidolakan Pak Anies. Ternyata mengidolakan pemimpinnya. Oh iya, bukan yang lain ya. Kalau Pak Anies, Bu Ferry dimintain izin dulu kan? Oh iya. Saya begitu. Kan malam itu saya komunikasi sama Ferry. Ferry ini ada perkembangan. Terus saya kabarin dah kalau udah pulang. Karena saya baru sampai rumah tuh mungkin jam berapa ya? Setengah 3 pagi gitu mungkin. Baru sampai rumah. Terus cerita sama Ferry. Terus Ferry bilang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ferry juga syukur. Alhamdulillah udah datang juga disini. Selamat datang Bu Ferry dan Burus. Silahkan duduk. Yuk, yuk. Ini dia para mendagri rumah tangga mas. Silahkan. Bu Ferry di Pak Anies sebelah sini. Silahkan. Aduh, luar biasa. Coba kita konfirmasi. Penasaran sama ceritanya Cahimin tadi. Emang benar Burus? Emang udah ngefans sama Pak Anies dari dulu ternyata? Iya. Apa yang bikin Burus ngefans sama Pak Anies? Akhirnya jadi lagi. Alhamdulillah. Saya pernah ke rumahnya Ibu Rus ya. Pas jadi gubernur juga pernah ke rumah. Ke rumah ibu saya juga. Ya, saya melihat dan membaca gitu ya. Gerakan-gerakan Pak Anies lah. Buat saya, oh ini boleh nih. Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi juga nih akhirnya ya. Oke. Nah, tapi saya penasaran pertanyaan selanjutnya. Ini kan langkahnya sudah lumayan jauh gitu ya. Bu Ferry dan juga Burus Pak Anies dan juga Cahimin. Tadi bahkan Cahimin mengklaim kita akan menjadi yang pertama yang daftar ke KPU. Yang paling depan. Insya Allah. Insya Allah. Jangan-jangan kita dua hari sebelum dibuka. Saya sudah pasang tikr. Bikin tenda. Bukan tenda. Udah ngidup dekat KPU. Jangan-jangan ya. Gantri nomor ya. Gantri-antri hanya panjang. Oh iya benar-benar. Kayak nonton apa konser kan begitu. Oh iya benar. Gantri dulu. Pertanyaanku mungkin untuk Bu Ferry. Bu Ferry, insya Allah kalau misalnya menang nih nanti pasangan Amin. Kalau jadi Ibu Negara, hal pertama yang pengen Bu Ferry lakukan itu apa? Apa ya? Saya sih mengalir aja. Tapi... Dengan deras tadi. Mengalir. Filosofinya. Ini Gus Imin. Selama ini juga saya sudah mendampingi Mas Anies dengan berbagai posisi. Dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Jadi insya Allah nanti lihat situasi aja. Nah, lihat situasi aja. Seperti apa. Burus, kalau ngeliat kesibukannya Cahimin sama Pak Anies sekarang, ada kecemburuannya nggak? Kalau dulu kan ngefans ya kayak, saya mengidolakan Pak Anies, tapi sekarang Pak Anies merebut suami saya. Jangan kesibukan yang lu baru biasa saat ini. Masih punya banyak waktu untuk keluarga, Cahimin. Iya, Mas Imin sering keluar. Maksudnya saya... Untuk keluarga. Untuk keluarga? Maksudnya ngapain katanya diajak belanja ke supermarket. Nah, itu healingnya belanja. Kalau burus sama Cahimin, kalau lagi ruwet banget, dipuk-puknya kayak sayang yang senang ya. Biasanya diajaknya ngapain, burus? Jalan-jalan, olahraga jalan-jalan, naik sepeda gitu. Oh, naik itu ya Vespa yang tadi ya. Ya, Vespa. Refreshing. Refreshing pokoknya itu.